Akan tetapi ia tidak dapat melamun terus karena kembali Toya yang berat itu menyambar di barengi seruan Liong Kau Su. Tampak sinar emas bergulung-gulung ketika Bu Song menggerakkan sulinya. Sinar ini seakan-akan merupakan tali emas yang menggulung dan melibat-libat Toya, kemudian tanpa dapat dicegah lagi oleh Liong Kau Su, juga tanpa ia ketahui bagaimana caranya, Toyanya terlepas dari tangannya, melayang tinggi ke atas dan ketika turun, disambut oleh Suling di tangan Bu Song, diputar-putar sampai berhenti melintang di atas Suling yang disodorkan kepada Liong Kau Su, diikuti kata-kata. Terimalah kembali Toyamu, Liong Kau Su. Hebat. Kau lebih hebat daripada Kimo Tai Su kakek itu berkata dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Juga murid-muridnya serta setenya memandang penuh kekaguman. Dan Suling emas itu. Orang muda, bolahkah kami mengetahui, siapakah namamu yang mulia? Bu Song tersenyum pahit, memandang Sulingnya yang ia pegang di tangan kanan, ditegakkan lurus depan muka, kemudian berkata, Suling emas, Suling emas, inilah namaku. Suling emas. Sin Kau Jiuliong Kau Su adalah seorang kengau yang sudah banyak pengalaman. Ia maklum bahwa orang muda ini adalah seorang sakti yang tidak mau namanya dikenal. Timbul harapan dalam hatinya bahwa orang muda yang luar biasa ini akan dapat membantunya menebus semua penghinaan dan sakit hati yang selama puluhan tahun ia derita. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang yang datang-datang membentak, lagi-lagi ada manusia tak berbudi yang berani menghina kaum jebel mengandalkan kepandainya. Para kakek pengemis dan juga Suling emas, karena Bu Song sendiri merubah namanya, mulai sekarang kita mengenalnya sebagai Suling emas, menoleh dan melihat bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya tambal-tambalan dan bahkan kedua lengan bajunya buntung compang camping, memakai caping, topi petani, lebar yang menutupi sebagian mukanya. Juga capingnya itu butut, compang camping pinggirnya. Namun tubuh orang itu tampak kuat, matanya bersinar-sinar, mukanya bersih tidak berjenggot. Selananya yang butut juga buntung sebatas lutut. Setelah berkata demikian, serta merta orang yang baru tiba ini menerjang Suling emas dengan serangan-serangan kilat. Eh, sahabat, jangan salah kira. Dia, Kim Xiaoweng, pendekar Suling emas, tidak. Leong Kau Su tidak melanjutkan kata-katanya karena Suling emas sudah memotong. Biarlah, Kau Su. Orang ini liai, biarkan kami main-main sebentar. Memang Suling emas kagum menghadapi serabuan orang yang baru datang ini. Baru bergebrak sejurus saja tahulah bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripada tingkat kakek guru silat itu. Pukulan kedua tangan dan tendangan kedua kakinya mendatangkan angin halus, seakan-akan tidak mengandung tenaga, namun ternyata penuh dengan tenaga sin kang yang amat kuat. Juga gerakan-gerakannya aneh dan membingungkan serta cepat sekali, membuktikan bahwa ginkang orang ini pun sudah mencapai tingkat tinggi. Suling emas sudah menyimpan sulingnya dan cepat ia mengelak lalu balas menyerang, juga memergunakan kecepatan gerakannya. Ia merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut sampai hampir berjongkok untuk menghindarkan hantaman kedua tangan ke arah dada dan leher tadi, sambil secepat kilat membalas dengan tusukan jari-jari tangannya ke arah pusar lawan. Dengan amat cepatnya tubuh lawannya itu sudah melambung tinggi sehingga tusukannya tak berhasil. Dari atas pengemis itu sudah berjungkir balik dan kini melakukan serangan dari atas, dengan kepala di bawah kaki di atas, tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan bergerak membentuk lingkaran-lingkaran untuk mencegah jalan keluar. Suling emas maklum bahwa menghadapi serangan ini, tidak ada jalan untuk mengelak. Satu-satunya jalan hanyalah mengadu tenaga. Karena lawan ini melayang turun sehingga tenaganya ditambah oleh berat tubuh serta tenaga luncuran turun, tentu saja orang itu lebih menguntungkan keadaannya. Namun ia tidak gentar, bahkan ia lalu memasang kuda-kuda. Kedua kakinya seakan berakar di atas tanah, membiarkan lawan melayang turun sampai dekat lalu tiba-tiba kedua tangannya bergerak mengimbangi kedudukan kedua tangan lawan untuk menangkis. Duk dua pasang tangan bertemu dan akibatnya tubuh pengemis itu mencelat ke atas sampai 5 meter lebih, sedangkan kuda-kuda suling emas sungguh pun tidak tergeser, namun kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai lewat sepatunya. Pengemis ini memang hebat. Walaupun tubuhnya terlempar begitu tinggi, namun ia tidak kehilangan akal. Beberapa kali pinggangnya bergerak, tubuhnya melentik seperti ular dan ia sudah berhasil memulihkan keseimbangan tubuhnya, lalu meloncat turun dengan gerakan ringan, tepat berdiri menghadapi suling emas. Keduanya saling pandang penuh kekaguman. Kepandayanmu luar biasa sekali, sobat kata suling emas sambil tersenyum. Kata-kata ini keluar dari hatinya yang tulus karena memang ia kagum menyaksikan kepandayan pengemis ini. Ketika tadi terlempar ke atas, cating pengemis itu terlepas dan tampaklah kini wajahnya yang cukup tampan dan gagah. Wajah yang banyak membayangkan kepahitan hidup, rambutnya awut-awutan, namun bersih dan mengandung cahaya bersemangat. Di lain pihak, pengemis itu agaknya merasa penasaran, kagum, dan juga kaget. Tentu saja ia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang yang begini sakti. Mendengar ucapan suling emas dan melihat senyum itu, ia salah sangka, mengira bahwa lawannya mengejek. Maka ia lalu memandang dengan sinar matah, tajam, mulutnya berkata penuh geram, Orang muda, kau memang hebat. Akan tetapi jangan kau tertawa-tawa lebih dahulu. Aku Yew Kang baru menerima kalah kalau kau mampu mengalahkan senjataku ini. Suling emas sudah menaruh hati sayang kepada pengemis yang amat lihai ini, Maka ia tidak ingin menanam permusuhan. Akan tetapi sebelum ia mampu menjawab, Pengemis yang bernama Yew Kang itu dengan jari-jari kaki telanjang telah menggenjot tanah dan tubuhnya melayang ke depan suling emas, Tangan kanannya sudah memegang sebatang tongkat rotan kecil. Tongkat itu tadinya terselip di belakang punggungnya. Kelihatannya sederhana sekali, besarnya hanya seibu jari kaki, panjangnya dua lengan. Namun melihat betapa senjata yang lebih patut disebut senjata kanak-kanak bermain perang-perangan itu Setelah berada di tangan pengemis ini menggetar-getar dan mengeluarkan suara melengking tiada hentinya. Diam-diam suling emas kaget dan cepat ia pun mencabut sulingnya. Gerakan tongkat rotan yang mengeluarkan suara melengking itu mengandung tenaga luakang yang hebat, Maka suling emas segera memutar sulingnya pula dan terdengarlah suara melengking lebih tinggi dan nyaring. Bagus! Sambutlah serangan ku Yew Kang berseru keras dan tubuhnya menyambar maju, Tongkatnya berkelebatan dan membentuk sinar kilat menyambar amat cepatnya. Suling emas pun maklum akan bahayanya serangan ini, Maka ia lalu menggerakkan sulingnya dan lenyaplah bentuk suling, Berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang membentuk lingkaran-lingkaran. Ia telah mainkan jurus-jurus Pak Sian Kiam Hoat yang luar biasa ampuhnya. Harus diakui bahwa di antara para tokoh persilatan, Banyak kiranya yang mengenal tokoh persilatan, Banyak kiranya yang mengenal Pak Sian Kiam Hoat, Bahkan banyak yang ahli. Namun Pak Sian Kiam Hoat yang dimainkan oleh suling emas ini lain daripada yang lain. Kalau Pak Sian Kiam Hoat biasa mempunyai 64 jurus, Akan tetapi Pak Sian Kiam Hoat yang diwariskan oleh Kimo Taisu kepada suling emas hanya mempunyai 16 jurus. 16 jurus yang sudah mencakup semua inti sari Pak Sian Kiam Hoat, Bahkan sudah pula meliputi bagian-bagian terpenting yang terpendam. Di samping ini, setelah semua pintu dalam tubuh suling emas dibuka oleh Bute Lo Jin, Maka Sian Kang di tubuhnya dapat bergerak lancar sehingga permainan ilmu pedang ini menjadi makin hebat. Setiap gerakan dan getaran mengandung hawa sakti yang dasyat. Sien Kau Ji Wuliong Kong, guru silat yang telah menjadi pengemis itu, Bersama murid-muridnya dan sutenya, menjadi penonton yang bengong terlongong. Terheran-heran mereka menonton pertandingan luar biasa ini. Tak dapat meti mereka mengikuti gerakan kedua orang muda itu, Yang tampak hanyalah gulungan sinar kuning bercampur aduk dengan kilatan ujung tongkat yang menjadi ratusan banyaknya, Membungkus bayangan dua orang yang tidak kelihatan bentuknya dan kabur sakin banyaknya. Diam-diam guru silat itu menarik napas panjang dan insyaf betapa ilmu kepandayan di dunia itu tiada batasnya. Dahulu ia amat kagum kepada sahabatnya, Kim Mo Taesu yang gerakannya sama dengan pendekar suling emas ini. Kemudian ia dibikin penasaran akan tetapi tidak berdaya oleh seorang tokoh muda yang baru, 20 tahun yang lalu, yaitu orang yang mengaku menjadi Raja Pengemis, Berjuluk Pau Kai Ong, Raja Pengemis Pau, yang memiliki ilmu kepandayan hebat pula. Kini di depan matanya, bertanding dua orang muda yang begini hebat, Benar-benar membuat ia merasa betapa tingkat kepandayannya sendiri sebenarnya bukan apa-apa. Wah-wah-wah, kau hebat. Aku mengaku kalah tiba-tiba terdengar Yew Kang berseru keras dan tubuhnya terlempar sejauh 6-7 meter di mana kedua kakinya berhasil menahan robohnya, akan tetapi ia masih tetap saja terhuyung-huyung. Suling emas sudah menyimpan sulingnya, melangkah maju sambil menjura. Yew Tuako, kau benar-benar hebat. Aku kagum sekali. Pengemis muda itu menghela nafas, berjalan maju, meyelipkan tongkatnya di belakang punggung sambil berkata, Sudahlah, tak perlu kau merendah. Sudah jelas aku bukan tandinganmu. Andai kata si keparat si Pau itu seliai engkau, biarlah aku mati di tangannya dan mendiang ayah takkan dapat tenang dalam kuburnya. Setelah berkata demikian, Yew Kang melangkah pergi. Yew Nghyong, orang gagah si Yew, nanti dulu tiba-tiba Sin Kau Jiuliong Kau Su berseru sambil mendekat. Yew Kang membalikan tubuhnya. Kau orang tua mau apa lagi? Aku melihat betapa kalian jebel-jebel tiada guna dipermainkan orang-orang, akan tetapi aku sendiri juga seorang jebel tiada guna, tak dapat memelah kalian. Bukan demikian, Yew Nghyong. Ketahuilah bahwa kami sama sekali tidak dihina oleh Kim Xiaoweng, sama sekali tidak. Yang menghina kami adalah si keparat si Pau yang kau sebut tadi. 20 tahun kami dihina dan ditindas, karena itu mohon bantuan Yew Nghyong. Marilah kita bersatu untuk menghadapi Pau Nghyong yang jahat. Yew Kang melotot, terheran. Kalian ini pun mendendam kepada Pau Nghyong si jahat? Tiba-tiba suling emas yang mendengarkan percakapan itu berkata, Ah, kiranya kita adalah orang-orang segolongan. Aku sendiri pun boleh dianggap sebagai seorang musuh besar Pau Nghyong, bahkan beberapa kali pernah aku bertanding melawan dia dan kawan-kawannya. Kakek itu berseru girang, lalu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang muda gagah itu, diturut oleh teman-temannya. Mohon bantuan Jiwinghyong membasmi Pau Nghyong yang jahat. Lokai, pengemis tua, harap jangan banyak tingkah. Kita dapat saling bantu dalam hal ini. Bangunlah. Lokai ini dari Kaipang, perkumpulan pengemis, yang manakah? Aliran apa pertanyaan Yew Kang ini ajukan dengan sikap penuhi bawah yang menunjukkan bahwa dia agaknya mengenal baik akan peraturan perkumpulan pengemis. Orang tua itu bangkit berdiri dan sukar untuk menjawab. Timbul kekhawatiran di hatinya bahwa pengemis muda yang perkasa ini takkan mau bekerja sama kalau mendengar bahwa dia sebetulnya bukan pengemis sama sekali, melainkan pengemis paksaan. Melihat keadaan kakek itu meragu, Suling ema selalu berkata, Saudara Yew Kang, Lopek, Paman tua, ini sama sekali bukan pengemis. Dia dahulu adalah kedua dari Sin Jiyu Bukaan, berjuluk Sin Kau Jiyu bernama Liong Teng. Nama kosong belaka, nama kosong belaka, Liong Kau Su menggoyang-goyang kedua tangan dengan perasaan malu. Hem, kalau begitu bukan golongan pengemis. Mengapa berpakaian pengemis? Mau main-main dengan pengemis, ya? Liong Kau Su, kalau kau dan kawan-kawanmu ini hanya pura-pura menjadi pengemis untuk mencapai tujuan, aku tidak sudi bekerja sama. Tidak, tidak, ah, Yew Enghiong salah sangka. Memang kami terpaksa menjadi pengemis, akan tetapi andai kata pembalasan dendam kami sudah terkabul, kami pun tetap akan menjadi pengemis. Kami sudah tidak punya apa-apa, dan untuk selanjutnya, kami rela menjadi pengemis asal saja si keparat Pau Kai Ong sudah mendapat hukumannya. Kalau begitu, boleh kita bekerja sama, kata Yew Enghiong mengangguk-angguk. Marilah Jiwi Enghiong, kita bicara sambil berunding di tempat kami, di bawah jembatan tembok merah. Yew Enghiong mengangguk dan suling emas juga menerima baik undangan ini. Mereka lalu berangkat menuju ke jembatan besar di pinggir kota itu dan turunlah mereka ke kolong jembatan. Di tempat sederhana inilah Liong Kau Su beserta anak buahnya tinggal. Biarpun kolong jembatan, karena dirawat maka tanahnya cukup bersih dan baunya tidak busuk. Beberapa orang murid Liong Kau Su sibuk menyebelih angsa besar yang mereka tak ditangkap, entah dari mana. Tak lama kemudian bau harum paha angsa dipanggang membuat air liur memenuhi mulut. Beberapa orang lagi mengeluarkan cawar retak dan seguchi besar arak. Mereka bercakap-cakap sambil memegangi paha angsa panggang yang gurih dan berlemah, menggerogoti daging yang lezat didorong masuk arak keras. Mereka duduk seenaknya, ada yang berjongkok, ada yang bersandar pada rinding jembatan, ada pula yang berdiri, ada pula yang sambil rebah-rebahan dan mencari kutu pada baju mereka yang lombeng. Suling emas duduk bersilah di tengah-tengah dan ikut makan dengan enaknya. Yang mendapat giliran pertama untuk bercerita adalah Liong Kau Su. Kakek ini menghentikan makannya, melempar tulang paha angsa ke tengah air kali yang mengalir di rengsek. Dekat mereka, mengusap minyak lemak dari bibir dengan ujung bajunya yang kotor, kemudian menarik nafas dan bercerita. Belasan tahun yang lalu terjadinya malapetaka itu, yang merubah semua jalan hidupku dan murid-muridku serta keluarga kami, ia menarik nafas panjang lagi, kemudian ia menceritakan pengalamannya secara jelas singkat seperti berikut. Perguruan Sien Kau bukan di kota Sien yang cukup terkenal karena baik gurunya, yaitu Sien Kau Jiu Liong Keng, maupun para murid-muridnya merupakan orang-orang gagah yang biarpun kuat tidak mempergunakan kekuatannya untuk melakukan penindasan, bahkan membela kebenaran dan keadilan. Liong Kau Su tidak mempunyai anak keturunan sendiri, akan tetapi ia mengangkat seorang murid wanita sebagai anak. Wanita itu bernama Liong Bilon, seorang gadis cantik yang pandai silat. Pada suatu hari, Liong Bilon bertemu dengan Pou Kai Ong yang ketika itu masih muda dan tampan. Dalam pertandingan Bilon dikalahkan dan gadis ini tertikat, lalu lari bersama Pou Kai Ong. Liong Kau Su tidak mampu mencegahnya karena terhadap Pou Kai Ong, ia sama sekali tidak berdaya, jauh kalah lihai kepandainya. Seperti telah kita ketahui, dalam kesedihan dan kebingungannya, Liong Kau Su bertemu dengan Kimo Tai Su, kemudian minta pertolongan Kimo Tai Su untuk menghadapi Pou Kai Ong. Akan tetapi Kimo Tai Su tidak dapat berbuat sesuatu terhadap Pou Kai Ong ketika pendekar ini melihat betapa gadis putri guru silat itu dengan sukarlah ikut Pou Kai Ong. Hal inilah yang membuat kecewa hati Liong Kau Su yang tadinya amat mengharapkan Kimo Tai Su berhasil membawa pulang putri angkatnya. Terpaksa ia menerima keadaan dan tidak mau merintangi lagi putri angkatnya yang ikut Pou Kai Ong. Akan tetapi dua tahun kemudian, luka di hatinya menjadi robek kembali ketika Liong Kau Su mendengar kabar betapa anak angkatnya itu hidup merana dan sengsara di samping Pou Kai Ong yang mulai nampak belangnya. Pou Kai Ong sudah mulai bosan dan memperlakukan Liong Bilon seperti seorang budak belian, bahkan tidak jarang memukulinya. Kemudian secara berterang Pou Kai Ong Men gila dengan wanita-wanita lain dengan memaksa Liong Bilon melayani dia berpesta dengan perempuan-perempuan lain yang menjadi kekasih baru. Akhirnya Liong Bilon tak kuat menahan, untuk melawan ia kalah kuat, dan wanita ini mengambil jalan terakhir dengan menggantung diri. Mendengar ini Liong Kau Su dan beberapa orang muridnya yang setia, juga dua orang sutenya, secara nekat menyerbu ke tempat yang dijadikan markas besar Pou Kai Ong, yaitu sebuah kudil tua di luar kota Kang Hu, bekas markas besar perkumpulan pengemis Kong Sim Kaipang. Namun, mereka ini sama sekali bukanlah tandingan Pou Kai Ong. Bahkan bukan Pou Kai Ong sendiri yang turun tangan, baru anak buahnya saja sudah membuat Liong Kau Su dan anak buahnya kocar kacir dan dihajar habis-habisan. Pou Kai Ong tidak membunuh Liong Kau Su, namun merampas semua miliknya, kemudian memaksa bekas ketua Sim Kao Bu Koan ini bersama anak buahnya hidup sebagai anggota Kaipang, berpakaian seperti pengemis. Lebih hebat lagi, rombongan Liong Kau Su ini selalu dihina oleh anak buah Pou Kai Ong yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih, atau terkenal dengan sebutan pengemis baju bersih, sebaliknya daripada rombongan Liong Kau Su dan para pengemis tak lukan lain yang disebut rombongan pengemis baju kotor. Demikianlah, Kim Xiao Hiap, pendekar suling emas, Liong Keng mengakhiri ceritanya dengan muka berduka. Bertahun-tahun kami menderita penghinaan dan sepatutnya penderitaan ini kami akhiri dengan bunuh diri saja seperti yang dilakukan puteriku. Akan tetapi dalam hati ini masih belum mau menerima, masih menyimpan penasaran dan dendam setinggi langit, masih selalu mengharapkan kesempatan untuk membalas. Oleh karena itulah, sampai begini tua saya tetap mempertahankan nyawa untuk menanti datangnya kesempatan itu. Untung sekali hari ini mempertemukan kami dengan Jiwi Tai Hiap, kedua pendekar besar, sehingga boleh diharapkan cita-cita akan tercapai juga sebelum nyawa meninggalkan badan. Yew Kang melompat berdiri, membanting tulang paha angsa ke kanan. Tulang itu melesak ke dalam dinding tembok jembatan yang keras. Harap Paman Tua Liong tidak berkecil hati. Dengan bekerjasama, masa si keparat Pou itu tidak akan dapat ditundukan? Dengarlah baik-baik, aku Yew Kang juga sudah bersumpah, takkan berhenti berusaha sebelum si jahat Pou Ki Lui menerima hukumannya. Seluruh keluarga ku habis dibasmi keparat itu, dan hanya karena Tuhan menghendaki saja aku bebas daripada pembasmian sehingga setidaknya ada keturunan ayah yang berusaha membalaskan dendam keluarga ini. Yew Kang lalu bercerita. Dia adalah putra Bung Su Mendi yang Yew Jin Tiang Lo ketua perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, pada belasan tahun yang lalu ketika Pou Ki Lui yang memiliki kepandaian tinggi itu muncul dari timur, dia telah menyerbu Hong Sim Kaipang, merobohkan semua yang melawannya, membunuh ketua Hong Sim Kaipang sekeluarga, membunuh tokoh-tokoh Hong Sim Kaipang pula dan merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang. Para anggota yang tidak mau tunduk dibunuhnya sehingga akhirnya para anggota lain menjadi ketakutan dan mengakui kekuasaan ketua baru ini, yang kemudian memakai julukan Pou Ki Ong Si Raja Pengemis Pou. Bersama anak buahnya yang dilatihnya, ia menundukkan hampir seluruh perkumpulan pengemis sehingga julukannya Raja Pengemis benar-benar tepat. Akan tetapi sama sekali di luar dugaan Pou Ki Ong yang cerdik bahwa ketika ia melakukan pembasmian terhadap keluarga Yew Jin Tiang Lo ketua Hong Sim Kaipang, Yew Kang Putra Bungsu ketua pengemis itu yang baru berusia 13 tahun dan kebetulan sekali pada waktu peristiwa hebat terjadi, sedang bermain-main di luar kota sehingga terbebas daripada maut. Ketika Yew Kang melihat keadaan keluarganya yang terbasmi habis, tidak seorang pun masih hidup, ayah bundanya, kakak-kakaknya, semua tewas di tangan Pou Ki Ong, ia segera melarikan diri. Selama belasan tahun Yew Kang Putra Ketua Pengemis Hong Sim Kaipang ini menggembeleng diri dengan ilmu silat, belajar dari tokoh-tokoh pengemis yang telah mengasingkan diri bertapa di gunung-gunung. Ia selalu berpakaian sebagai pengemis dan hidup sebagai pengemis pula, tetap setia kepada kehidupayahnya dan dendam di hatinya terhadap Pou Ki Lui tak pernah terlupa seharipun. Setelah 17 tahun menggembeleng diri, kini dalam usia hampir 30 tahun, barulah Yew Kang turun dari puncak gunung-gunung dan mulai mencari musuh besarnya, Pou Ki Lui yang kini sudah menjadi Pou Kai Ong. Karena tidak tahu harus mencari di mana, maka ia langsung menuju ke kota raja, oleh karena untuk mencari seorang raja pengemis, kiranya paling tepat menyelidiki dari kota raja, pusat segala macam kegiatan. Demikianlah sedikit riwayatku, dan kebetulan aku bertemu dengan kalian yang kukira adalah pengemis-pengemis yang mengalami penghinaan. Di sepanjang perjalanan banyak aku mendengar akan perpecahan golongan pengemis menjadi dua, pengemis baju bersih dan pengemis baju kotor, dan tentang penindasan yang dilakukan pengemis baju bersih terhadap pengemis baju kotor. Siapa kira, pengemis baju bersih adalah pengikut-pengikut setia dari Pou Kai Ong, musuh besarku. Di sepanjang jalan, tidak ada yang berani menyebut-nyebut tentang Pou Kai Ong. Liong Kau Su yang kini sudah berubah sebutan menjadi Liong Lokai, pengemis tua Liong, itu menarik napas panjang. Memang demikianlah. Tidak ada yang berani membicarakan perihal Pou Kai Ong, apalagi bicara buruk karena kaki tangannya banyak sekali dan hukumannya amatlah berat mengerikan. Kakek itu kini menoleh kepada Suling Emas dan berkata, setelah kini saya dan Yew Tai Hiap bercerita, saya harap Kim Siao Tai Hiap Sudipula memberi sedikit penuturan dan penjelasan. Sesungguhnya tidak ada apa-apa yang patut ku ceritakan, Suling Emas berkata dan tiba-tiba wajahnya yang tampan itu seperti diselubungi awan gelap. Betapa tidak akan keruh hatinya kalau ia diingatkan akan riwayatnya yang 90% terisi hal-hal menyedihkan itu? Pula ia sudah tidak mau mengingat hal-hal lampau, bahkan hendak melupakan namanya. Setelah berhenti sejenak, ia menyambung. Pertemuanku dengan Pou Kai Ong dalam pertempuran hanyalah secara kebetulan saja. Akan tetapi karena aku tahu betapa jahatnya Pou Kai Ong, maka aku bersimpati kepada orang-orang yang telah menjadi korbannya seperti kalian. Dan untuk bicara terus terang, Yew Tuwako menduga tepat. Pou Kai Ong amat lihai dan, maaf, kurasa Yew Tuwako sendiri tidak akan dapat mengalahkannya. Yew Kang mengangguk-angguk, sepasang alisnya yang tebal berkerut-kerut. Aku pun sudah menyelidiki dan mendengar bahwa si keparat si Pou itu amat lihai. Kau yang sudah bertanding dengannya, tentu dapat menilainya dengan tepat, Kim Xiaoweng. Dan aku percaya, kalau kau yang begini lihai masih mengaguminya, tentulah ia merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi aku tidak akan mundur setapak juga, kalau perlunya wakuku pertaruhkan untuk membalas kematian seluruh keluarga ayahku. Yew Kang mengepal tinju, mukanya merah dan matanya berapi-api. Yew Tai Hiap. Harap Liong Loka jangan menyebut aku Tai Hiap, pendekar besar Yew Kang memotong kata-kata kakek itu dengan sengit. Aku hanyalah seorang pengemis jembel yang tiada guna memang watak Yew Kang keras dan jujur, tanpa dipalsukan tata kere dan sopan santun. Mungkin sakit hatinya dan malah petaka yang menimpa keluarganya membuat ia berwatak seperti itu. Baiklah, Yew Hiante. Harap jangan berkecil hati. Kalau kita maju bersama dan minta bantuan Kim Xiaoweng dan orang-orang gagah lainnya, kiranya si keparat Pou itu akan dapat dibasmi. Hem, terserah kau orang tua yang mengaturnya, akhirnya Yew Kang berkata sambil duduk kembali, menyambar paha angsa panggang dan menenggak araknya. Liong Loka lalu menjura kepada Suling Emas. Kami mohon dengan hormat sedila kiranya Kim Xiaoweng membantu usaha kami membalas dendam, mengeroyok si keparat si Pou yang jahat. Suling Emas tersenyum dan menggeleng kepalanya. Mana bisa begitu, Lokaik? Tak mungkin aku mengeroyok lawan. Akan tetapi, bukankah Kim Xiaoweng juga memusuhinya? Betul. Seperti telah ku katakan tadi, aku bolahlah dimasukkan sebagai seorang di antara musuh-musuhnya. Akan tetapi aku tidak mempunyai dendam pribadi dengannya. Siapa saja yang jahat, boleh dianggap musuhku, karena kalau dia tidak bisa diinsyafkan, tentu akan kugunakan kekerasan mencegah si jahat meraja lelah menindas si lemah. Karena itu, berbeda sekali dengan kalian, aku tidak menaruh dendam dan aku hanya akan menghadapinya satu lawan satu. Tak mungkin aku sampai hati melakukan pengeroyokan terhadap lawan yang betapapun juga lihainya. Tiba-tiba Yew Kang menghentikan gerakannya makan paha panggang. Ia memandang tajam ke arah suling emas, lalu mengangguk-angguk dan berkata murung, benar sekali, suling emas. Aku sendiri pun, kalau tidak dimabok dendam ke Sumat, tidak sudi mengeroyok orang. Akan tetapi, kalau maju sendiri tidak bisa menang sampai kapan dapat membalas dendam? Dendam ku jauh lebih besar daripada segala macam aturan pertandingan, agaknya ucapannya ini berlawanan dengan wataknya yang gagah, maka untuk mencuci rasa malu, Yew Kang menggelogok arak sebanyaknya ke dalam perutnya. Akan tetapi, menghadapi seorang penjahat keji macam Bung Kai Ong, bagaimana harus mengingat akan peraturan? Dia membunuhi orang, merampas Kai Pang, mengangkat diri sendiri menjadi raja pengemis, kemudian merampas anak gadis orang tanpa melamar, memaksa kami menjadi pengemis, apakah semua perbuatannya itu menurutkan aturan? Bukankah orang bijaksana zaman dahulu mengatakan bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan berganda, akan tetapi kejahatan harus dibalas dengan kehadilan? Dan terhadap seorang keji jahat macam Bung Kai Ong, apakah yang lebih adil daripada mengeroyoknya dan menghukumnya bersama? Sudahlah, Leong Loke tiba-tiba Yew Kang berkata keras. Orang yang tidak mau, apa gunanya dipaksa-paksa? Biarlah siapa yang mendiamkan saja kejahatan meraja lelah, dia itu membantu kejahatan. Apalagi urusan ini adalah urusan kita para pengemis, mana seorang kongcuter pelajar mau mencampuri urusan segala jembel. Henin sejenak setelah Yew Kang mengeluarkan kata-kata yang keras, jujur tanpa tedeng-tedeng lagi ini. Para pengemis tua itu merasa khawatir, kalau-kalau suling emas akan menjadi marah. Namun suling emas bukanlah seorang yang mudah marah. Gemblengan hidup membuat ia kuat bertahan akan segala serangan. Pula ia dapat membedakan mana emas mana tembaga dan tahu bahwa dibalik sikap kasarnya, Yew Kang adalah seorang gagah. Yew Tuako, ucapanmu memang benar sekali. Untuk mengeroyok orang, biar dipaksa-paksa aku tentu tetap tidak akan mau. Pula, aku justru paling tidak mau mencampuri urusan orang lain karena aku menghormati kalian golongan pengemis yang biarpun berpakaian kotor namun berhati bersih. Akan tetapi kau keliru sangka kalau aku akan mendiamkan saja kejahatan meraja lelah. Hem, omongan suling emas seperti omongan guru sekolah berbelit-belit. Pendeknya, kau mau membantu kami atau tidak Yew Kang mencela? Tentu saja, akan tetapi tidak secara keroyokan. Biarlah dia nanti ku hadapi sendiri, kalian lihat saja. Kalau aku kalah dan tewas di tangannya, anggap saja hal itu urusanku, dan barulah kalian boleh turun tangan terhadap Pongkai Ong. Tiba-tiba Yew Kang melompat lagi ke atas. Mana bisa? Leong Lokai, mari kita berangkat. Urusan ini adalah urusan kita, urusan antara para pengemis, bahkan Pongkai Ong sendiri pun seorang pengemis yang jahat dan menyeloweng. Kitalah yang harus menghukumnya, bagaimana kita bisa menyerahkan hal ini kepada orang luar? Suling emas, kami tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Marilah, Leong Lokai. Engkau tahu di mana si Jahanam itu? Kakek jembel itu mengerling kepada suling emas dengan macu kecewa, akan tetapi ia lalu bangkit berdiri diikuti teman-temannya dan menjawab pertanyaan Yew Kang, kebetulan ia berada tak jauh dari sini. Marilah, Yew Hyante. Kami ada sebelas orang, bersama Hyante jadi dua belas. Masih ada lima orang saudara Bong, pengemis-pengemis dari Yeunan yang telah lama menanti-nanti kesempatan untuk mengeroyok musuh besar mereka. Seperti juga Engkau, Hyante, kelima Bong Hengte, persaudaraan Bong, itu pun keturunan ketua Kaipang, perkumpulan pengemis, yang dibasmi oleh Pongkai Ong. Bagus, kalau begitu marilah kita berangkat kata Yew Kang. Rombongan pengemis itu meninggalkan kolong jembatan. Hanya Liong Lokai seorang yang menjura kepada suling emas. Yew Kang melangkah pergi tanpa menoleh. Suling emas berdiri terlonggong, akan tetapi tersenyum pahit melihat rombongan pengemis itu pergi dari situ. Sejenak ia termanggung dan mengangkat pundak. Memang benar ucapan Yew Kang bahwa urusan di antara pengemis adalah urusan dalam, orang luar tidak berhak mencampuri. Akan tetapi tiba-tiba suling emas mengerutkan keningnya. Mereka itu seperti domba-domba digiring ke pejagalan. Ia tahu benar bahwa biarpun dikeroyok oleh mereka, Pongkai Ong masih tetap merupakan lawan yang terlalu kuat. Mereka itu seakan-akan mengantar nyawa dengan sia-sia, akan mati konyol. Dan ia tahu bahwa mereka adalah orang baik-baik. Mana mungkin ia mendiamkan Pongkai Ong membunuh mereka begitu saja? Kedua kakinya bergerak dan di lain saat suling emas sudah mengikuti rombongan itu dari jauh. Malam itu terang bulan. Rombongan pengemis yang tadinya hanya 12 orang itu kini sudah bertambah 5 lagi, yaitu 5 orang bonghengte yang tubuhnya tinggi-tinggi dan dari langkah kaki mereka dapat diketahui bahwa mereka ini pun bukan orang-orang lemah. 17 orang pengemis ini berangkat keluar kota, menuju ke sebelah utara kota Raja. Di kaki gunung yang sunyi, jauh dari kota Raja dan jauh dari dusun-dusun, mereka berhenti lalu bergerak sembunyi mengurung sebuah pondok kecil yang berdiri sunyi di tempat itu. Dua orang di antara kelima bonghengte melompat keluar dari tempat persembunyian, lalu menghadapi pintu pondok dan seorang di antara mereka berseru nyaring, Pongkilui, keparat busuk. Kami telah datang hendak menagih hutangmu kepada keluarga bong, hayo keluar. Suling emas yang bersembunyi di balik batu-batu besar tak jauh dari tempat itu mengerutkan kening. Kalau memang mereka hendak mengeroyok, mengapa tidak langsung saja mendatangi pondok dan menyerbu? Dengan pengeroyokan 17 orang, agaknya Pongkai Ong akan kewalahan juga. Apakah mereka terlalu memandang rendah kepandayan si Raja Pengemis? Tiba-tiba terdengar suara ketawa terkekeh dan dari atas gunung kecil melayang turun sesosok bayangan yang luar biasa gesitnya. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, bayangan itu tertawa bergelak dan berkata, Hahaha, tikus-tikus busuk berani mengantar nyawa. Ucapan ini disusul gerakan yang hebat sekali. Sebelum dua orang si Bong itu mampu menjawab, bayangan yang bukan lain adalah Pongkili atau Pongkai Ong ini telah menerjang maju dengan gerakan seperti kilat dan dua orang saudara Bong yang sudah berusaha menangkis itu terpental ke belakang dan roboh tak dapat bergerak lagi. Pada saat itu muncul tiga orang saudara Bong yang lain, muncul dari samping kiri, disusul munculnya tiga orang dari depan dan tiga orang dari kanan. Tampak Liong Lokai ikut pula dari kanan sedangkan Yew Kang tampak di antara tiga orang dari depan. Enam orang pengemis lain mengambil jalan memutar hendak menyerbu dari belakang punggung Pongkai Ong. Hahaha, kiranya tikus tua si Liong ikut pula. Bagus seruan ini disusul suara bersiutan dan Pongkai Ong telah memutar sebatang tongkat yang berubah menjadi segelung sinar hitam. Ketika Pongkai Ong menerjang ke kanan sambil menggerakkan tongkatnya, terdengar seruan kaget dan kesakitan. Liong Lokai dan dua orang temannya sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Akan tetapi begitu sinar bergulung-gulung berwarna hitam itu datang, dan mereka menangkis, ternyata tubuh Liong Lokai berikut toyanya terlempar ke belakang sedangkan dua orang muridnya roboh dan tewas. Baiknya Liong Lokai tadi dapat menangkis dengan toyanya dan ketika terlempar masih dapat menggulingkan tubuh, kalau tidak tentu ia menjadi korban pula. Hahaha, tikus-tikus busuk Pongkai Ong berseru sambil tertawa-tawa dan memutar tongkatnya sambil membalikan tubuh karena pada saat itu belasan orang telah maju mengeroyok. Hanya Yew Kang seoranglah yang merupakan lawan berat dalam pengeroyokan ini. Yang lain-lain hanyalah lawan lunak bagi Pongkai Ong sehingga enak saja ia membabat dengan tongkatnya. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, sepuluh orang anggota pengemis telah roboh terluka berat atau tewas. Kini tinggal Liong Lokai, Yew Kang, dua orang sahur darabong, dan tiga orang pengemis lain yang masih bertahan. Namun mereka terdesak hebat, hanya mampu menangkis saja karena tongkat di tangan Pongkai Ong benar-benar luar biasa sekali. Suling emas tidak tega melihat ini. Kalau ia diamkan saja, tentu tujuh orang itu lama-lama akan roboh semua. Ia mengeluarkan suara melengking tinggi, tubuhnya mencelat ke depan dan begitu ia menggerakkan sulingnya menangkis tongkat, Pongkai Ong berseru keras dan meloncat mundur sampai 4-5 meter jauhnya. Siapa kau bentaknya? Suling emas tidak mempedulikannya, melainkan menoleh ke belakang dan berkata, harap rawat teman-temanmu yang terluka, biar kulayani dia sendiri. Setelah berkata demikian, suling emas menerjang maju, menyerang dengan sulingnya sambil berkata, keparat si Pong, dosamu sudah bertumpuk. Pongkai Ong terkejut menyaksikan berkelebatnya sinar kuning emas yang begitu cepatnya, dan lebih kaget lagi karena tangan kanannya tergetar ketika menangkis dengan tongkat. Hebat lawan ini, pikirnya. Ia merasa penasara ketika memandang dan mendapat kenyataan bahwa lawannya hanya seorang muda yang takkan lebih dari 25 tahun usianya. Melihat suling emas itu, tiba-tiba ia teringat. Setan, kau murid Kimo Taesu? Orang tua jahat, tak usah banyak cerewet suling emas merasa ngeri menyaksikan muka raja pengemis itu yang menyeringai menyeramkan. Pongkai Ong berusia 50 tahun kurang lebih. Pakainya tambal-tambalan akan tetapi amat indah kembang-kembangnya. Mukanya sudah berkeriput, rambutnya licin ditutup pembungkus kepala dari sutera, matanya berkilat-kilat seperti mati setan dan gerakan tongkatnya memang luar biasa cepat dan beratnya. Pertandingan antara dua orang sakti ini hebat luar biasa. Ye Wu Kang sendiri yang sudah banyak menerima gemblengan orang-orang sakti, berdiri tertegur dan diam-diam harus ia akui bahwa seorang diri, tak mungkin ia dapat menangkan raja pengemis itu. Dengan kepandainya yang cukup tinggi, kalau ia maju membantu suling emas, tentu kakek jahat itu dapat dirobohkan dengan mudah. Akan tetapi ia tahu dan mengenal watak suling emas yang tentu tidak mau dibantu. Maka ia hanya menonton penuh kekaguman, sedangkan Liong Lokai dan anak muridnya merawat mereka yang terluka dan tewas. Suling emas sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan ilmu pedang Patsian Kiam Hoat yang hebat. Gerakannya selain cepat, juga mengandung tenaga mukjijat sehingga sulingnya mengeluarkan suara melengking seperti ditiup orang. Namun, kelebihannya dalam ilmu silat sakti ini diimbangi oleh kelebihan Poukai Ong dalam pengalaman dan kematangan. Suling emas belum lama menguasai ilmunya, sedangkan Poukai Ong sudah matang, sudah digembleng dalam pertandingan-pertandingan berat. Maka hatilah pertandingan ini yang sekaligus merupakan ujian berat bagi suling emas. Tubuh kedua orang sakti itu sudah tak dapat dilihat lagi, lenyap terbungkus gulungan sinar senjata mereka. Biarpun pertandingan itu mengerikan dan merupakan pertandingan mati-matian, namun kelihatannya amat indah di malam bulan purnama itu. Perayawatan terhadap mereka yang terluka sudah selesai dan kini Liong Lokai dan Yew Kang berdiri dengan matel, terbelalak kagum. Bukan main, sungguh hebat bisik rakek jembel itu penuh keheranan dan kekaguman. Suling emas benar, kata Yew Kang. Kepandaian iblis itu benar-benar hebat sekali. Pantas saja ayah sekeluarga terbasmi habis. Mengapa kita tidak menyerbu sekarang? Kesempatan baik terbuka. Tidak, Liong Lokai. Tidak boleh kita menggunakan keadaan ini mencari kemenangan. Hal itu akan merupakan penghinaan bagi suling emas. Dia berwata aneh, akan tetapi patut dihormati. Mari kita kurung si iblis agar dia jangan sampai dapat melarikan diri. Tujuh orang sisa rombongan pengemis itu segera mengurung, siap dengan senjata masing-masing. Yew Kang bersenjatakan sebatang pedang, Liong Lokai bersenjatakan toya kuningan, tiga orang muridnya juga bersenjatakan toya, sedangkan dua orang saudara bong yang kehilangan tiga saudaranya itu bersenjatakan golok. Suling emas masih kurang matang latihannya untuk mengalahkan Poukai Ong dengan ilmu silatnya. Akan tetapi berkat tenaga sinkang yang hebat di dalam tubuhnya, ia berhasil mendesak lawannya itu yang mulai terengah-engah dan bermandip teluh. Bocah setan, mampuslah saking marahnya, Poukai Ong lalu mengerahkan tenaganya dan menghantam dengan tongkatnya ke arah kepala suling emas dengan gerakan memutar. Sebuah serangan yang luar biasa hebatnya, merupakan jurus maut tanpa memperhatikan pertahanan diri lagi. Agaknya Poukai Ong sudah nekat, apalagi melihat betapa sisa rombongan pengemis tadi sudah mengurungnya. Suling emas mengangkat sulingnya menangkis. Plak sepasang senjata ampuh bertemu dan, tubuh Poukai Ong terhoyung ke belakang, tongkatnya patah-patah. Suling emas juga tidak mengejar, hanya berdiri sambil meramkan kedua macu mengumpulkan tenaga. Pertemuan tenaga lewat senjata tadi benar-benar hebat, membuat dadanya sesak dan agak sakit. Mendadak terdengar suara hiruk pikuk dan ketika suling emas membuka matanya, ia melihat tujuh orang itu sudah menyerbu sambil berteriak-teriak. Suling emas menarik napas panjang dan melompat mundur, menonton dari tempat persembunyiannya yang tadi. Setelah ia tidak bertanding dengan Raja Pengemis itu, tentu saja ia tidak dapat menghalangi mereka mengeroyok Poukai Ong. Agaknya rombongan pengemis yang dipimpin Yew Kang dan Leong Lokai itu segera menyerang ketika melihat Poukai Ong terhuyung mundur dan tongkatnya sudah patah-patah. Namun si Raja Pengemis adalah seorang yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Memang kini senjatanya sudah rusak dan dadanya terasa sesak sekali, akan tetapi menghadapi pengeroyokan tujuh orang itu ia sama sekali tidak gentar. Bahkan di antara hujan senjata itu ia bergerak sambil memekik, kedua kaki tangannya bergerak dan kembali dua orang murid Leong Lokai roboh terguling. Pada saat itu terdengar sorak-sorai gemuruh dan bermunculanlah puluhan, bahkan ratusan orang pengemis yang serta-merta mengeroyok Poukai Ong. Mereka ini adalah rombongan-rombongan pengemis yang tadi sudah diberi kabar melalui teman-teman oleh Leong Lokai sehingga dari pelbagai penjuru datanglah mereka yang ingin sekali melihat si Raja Pengemis yang dibenci menemui kematiannya. Poukai Ong terkejut sekali. Matanya jelalatan hendak mencari jalan keluar, namun ia sudah terkurung rapat. Biarpun ia lihai, namun menghadapi ratusan orang pengemis yang mengurungnya rapat dengan senjata di tangan, benar-benar merupakan ancaman maut yang mengerikan. Ia mengamuk dan lagi-lagi ia merobohkan beberapa orang. Bahkan Yew Kang yang maju paling dekat, telah kena pukulan tangannya sehingga tulang pundak kiri Yew Kang patah. Juga Leong Lokai kena hantaman lambungnya, membuat kakek ini terlempar dan roboh tak berfernyawa lagi di saat itu juga. Masih banyak lagi korbannya, ada belasan orang. Namun ia sendiri mulai terkena pukulan, dari kanan-kiri, dari depan belakang. Poukai Ong terhuyung-huyung, mandi darah tapi masih terus mengamuk. Bacokan-bacokan dan hantaman-hantaman ruyung datang bagaikan hujan, bajunya sudah compang-camping, tubuhnya penuh darah. Akhirnya ia roboh. Masih saja mereka menghujani senjata. Berhenti tiba-tiba suling emas melayang dan tiba di dekat Poukai Ong. Sekali sulingnya bergerak, tampak sinar kuning emas dan semua senjata yang ditujukan kepada tubuh yang mandi darah itu terpental. Wah, ini konconya. Kroilok teriak seorang pengemis. Jangan mundur semua Yew Kang berseru sambil menggunakan tangan kanannya yang tidak terluka untuk mendorong minggir beberapa orang pengemis yang menghalang jalan. Dia bukan konco iblis Pou, bahkan dialah yang memungkinkan kita merobohkan iblis itu. Suara Yew Kang nyaring dan penuh ngibawa. Apalagi ketika para pimpinan pengemis mengenal bahwa pengemis kosen ini adalah putera mendiang Yew Jin Tiang Lo seperti yang diperkenalkan oleh Leong Lokai. Mereka lalu mundur. Yew Kang mendekati suling emas dan bertanya, suaranya nyaring. Suling emas. Apa maksudmu menghalangi kami membunuh iblis ini? Suling emas menggeleng kepala, memandang kepada tubuh yang mandi darah di depannya. Muka itu hancur, bahkan sebuah daripada matanya remuk. Bibirnya robek hidungnya bengkok. Muka yang mengerikan. Andai kata dapat hidup terus tentu menjadi seorang yang cacat mukanya. Sudah ku katakan tadi bahwa aku tidak suka akan pengeroyokan. Biarpun dia roboh oleh kalian, akan tetapi lebih dulu aku telah membuat dia tidak berdaya dengan merusak tongkatnya. Kalau ia masih bersenjata, apakah kalian kira akan dapat dengan mudah merobohkannya? Tentu dia akan dapat melarikan diri. Karena itu aku merasa seakan-akan ikut mengeroyoknya. Dia sudah mendapat hajaran keras, lebih mati daripada hidup. Lihat mukanya. Lihat mukanya. Lihat badannya. Urusannya dengan kalian adalah urusan pribadi, aku tidak mau terseret dalam pengeroyokan dan pembunuhan begini curang. Sejenak suling emas beradu pandang dengan Yew Kang. Kemudian Yew Kang menunduk dan melihat keadaan Pou Kai Ong. Ia agaknya merasa puas, berdongak ke udara, mulutnya berkemak kemik seperti membaca doa. Kemudian ia meloncat ke atas batu besar tak jauh dari situ. Tangan kirinya sengkleh, tergantung lepas karena tulang bunda kirinya patah. Akan tetapi sikapnya gagah dan suaranya nyaring. Kawan-kawan, dengarkan aku bicara. Aku adalah Yew Kang, putera mendiang Yew Jin Tiang Lo ketua Hong Sim Kaipang. Bicara tentang dendam kepada si jahat Pou, agaknya di antara kita akulah yang paling parah. Akan tetapi aku puas melihat diakini dirobohkan, dan harus kita akui bahwa tanpa bantuan pendekar suling emas belum tentu kita akan berhasil. Oleh karena itu, biarlah kita jangan membunuhnya sesuai dengan permintaan pendekar suling emas. Tanpa kita turun tangan lagi, kurasa dia pun akan mampus. Bergembira dan bersoraklah bahwa mulai detik ini kita terbebas daripada cengkeraman seorang jahat seperti Pou Kai Ong. Ratusan orang pengemis baju kotor itu bersorak gegap gempita. Ada pula yang berseru, hancurkan pengemis baju bersih. Angkat saudara Yew Kang menjadi ketua seluruh Kaipang. Mari saudara-saudara, kita iringkan saudara Yew Kang mengumpulkan semua pengemis baju kotor untuk membasmi pengemis baju bersih. Sorak-sorai makin menjadi-jadi dan ratusan pasang tangan diulur ke depan sehingga Yew Kang tak kuasa lagi mencegah para pengemis itu mendukungnya dan mengarahnya pergi dari situ sambil bersorak-sorak. Hanya beberapa orang pengemis tua yang tinggal untuk mengurus penguburan para korban dan merawat mereka yang terluka. Suling emas berdiri memandang semua ini dengan hati terharu. Ia kagum akan kegagahan Yew Kang yang biarpun kasar dan jujur, namun memiliki jiwa pendekar. Ia terharu menyaksikan jembel-jembel itu bersatu padu untuk membasmi penindas dan memperbaiki nasib, menggantungkan harapan mereka kepada Yew Kang, satu-satunya pengemis yang boleh diharapkan akan dapat memimpin mereka, melepaskan diri daripada penindasan orang-orang jahat. Setelah semua mayat dikubur dan para pengemis tua pergi membawa teman-teman yang terluka sehingga di situ sunyi sepi, suling emas kembali memandang tubuh tongkilwi yang masih menggelepak mandi darah. Suling emas menarik napas panjang, lalu menyambar tubuh itu, membawanya ke dalam pondok. Ia merebahkan tubuh yang masih pingsan itu ke atas pembaringan, kemudian pergilah ia dari tempat itu. Belum jauh ia pergi, ia mendengar suara orang dan cepat ia menyelinap lalu mengintai. Kiranya beberapa orang wanita cantik dan beberapa orang laki-laki, semua berpakaian seperti pelayan-pelayan, berindap-indap memasuki pondok dari belakang. Ia kembali menghela napas. Kiranya orang sipo itu menjadikan pondok itu sebagai tempat istirahat dan bersenang-senang, ditemani beberapa orang wanita cantik dan mempunyai pelayan-pelayan secukupnya. Biarlah, biar mereka itu merawatnya. Suling emas tidak jadi mencari daun obat di dalam hutan, menyerahkan nasib bekas raja pengemis itu kepada para selir dan pelayannya. Ia hanya mengharap mudah-mudahan pelajaran pahit itu tadi akan membuat Pongkai Ong menjadi bertobat. Suling emas melanjutkan perjalanannya, kembali menuju ke kota raja. Ia merasa girang mendengar percakapan rakyat yang merasa puas dengan adanya raja baru yang adil dan tidak suka menjalankan kekerasan terhadap rakyatnya. Ia tidak melihat perubahan apa-apa ketika pada keesokan harinya memasuki pintu gerbang kota raja, sehingga ia makin gembira. Saat pertama kali ia masuk kota raja ketika ia menyusul suhunya, ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat kota raja. Kini ia menggunakan kesempatan untuk keliling kota sehingga bertambah kegembiraannya menyaksikan keadaan yang makmur dan ramai. Akan tetapi kegembiraan ini musnah seketika setelah ia mendengar berita tentang keluarga Suma. Ia mendengar berita bahwa Pangeran Sumakong sudah pindah ke Ansui, kota kecil yang letaknya cukup jauh dari kota raja, sekitar 4 atau 5 hari perjalanan cepat. Kegembiraan ini bahkan berubah menjadi kedukaan ketika ia mendengar berita lain yang menusup perasaannya. Berita bahwa Suma Cheng telah menikah dengan seorang Pangeran Shiki yang menghancurkan hatinya. Bahkan ia mendengar bahwa Suma Cheng, bekas kekasihnya, kini hidup di lingkungan istana raja, bersama suaminya dan dua orang anaknya. Suma Cheng sudah menjadi istri seorang Pangeran dan malah sudah menjadi ibu dari dua orang anak. Hancur hatinya, perih seperti tertusuk seribu batang jarum. Setelah mendapatkan keterangan ini, Suling Emas meninggalkan kota raja, berjalan di tengah malam buta sambil meramkan Mete, menahan air Mete yang hendak jatuh berderai. Akhirnya ia berhenti di jalan yang sungi, duduk di pinggir jalan, menyembunyikan mukanya di antara kedua lutut, jari-jari tangan mencengkeram rambutnya. Habislah sudah harapannya. Padamlah semua cahaya hidupnya. Apalagi yang boleh dipandang? Kekasih pertama direnggut maut. Kekasih berikutnya direnggut laki-laki lain. Ayah kandung menikah lagi. Ibu kandung tak tentu rindanya, mungkin sudah mati karena tidak pernah lagi ia mendengar beritanya. Siapa lagi yang dapat dijadikan teman dalam hidupnya? Kakeknya. Ya benar. Kakeknya masih ada. Kakeknya bukanlah sebarang orang. Kakeknya adalah Pat Jiusen Ong Liugan, ketua Bengkau, bahkan menduduki tempat tinggi di kerajaan Nancao. Mengapa ia tidak pergi ke negara kakeknya? Siapa tahu kalau-kalau ibunya juga pulang ke sana? Selain menghubungi keluarga terdekat yang masih ada, juga ia maklum bahwa di sana ia akan dapat banyak belajar untuk memperdalam ilmunya. Gurunya sendiri seringkali bicara tentang Pat Jiusen Ong dengan penuh kagum. Setelah duduk termenung dalam keadaan duka cita seperti itu sampai sinar matahari memerah menjelang fajar, suling emas mengangkat mukanya. Orang lain akan kaget kalau menyaksikan perubahan wajah pendekar ini. Tampak tua dan tidak ada lagi sinar pada mukanya. Hanya kemuraman yang tampak. Pandang matanya sayu. Tiba-tiba ia meloncat bangun dan cepat menyelinap, bersembunyi di balik sebatang pohon besar di pinggir jalan. Biarpun keadaan hati suling emas sedang mengalami kehancuran dan dirinya tenggelam dalam duka nestapa, namun naluri kependekarannya tak pernah menjadi tumpul. Panca inderanya peka sekali dan gerakan tiga sosok bayangan yang berlari-lari keluar dari kota raja menimbulkan kecurigaannya sehingga ia cepat-cepat bersembunyi untuk mengintai. Tiga orang yang berlari amat cepat itu tidak berlari lagi, kini tampak berjalan sambil bercakap-cakap. Suling emas cepat menyelinap dan mendekati mereka untuk mendengarkan. Setelah dekat, dari balik pohon ia melihat seorang nenek dan dua orang kakek. Nenek itu berwajah galak penuh keriput, memondong sebuah bungkusan kain kuning dari sutra halus. Kakek pertama sudah tua, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, tubuh atasnya tidak berbaju. Serasa ia mengenal tiga orang tua ini, akan tetapi di mana ia pernah bertemu. Akan tetapi begitu mereka bertiga bercakap-cakap segera ia ingat. Aliong, kau yang paling kuat dan dapat menempuh perjalanan jauh, kau sajalah yang mengantarkan pangeran cilik ini kepada Oga. Biar aku dan AKWI menyambut para pengejar sehingga kau dapat pergi jauh takkan terkejar lagi, kata si nenek tua. Betul ucapan Sam HWA, kata kakek pertama yang bertongkat. Langkahmu lebih lebar daripada kami berdua, dan aku pun malas kalau harus berlari-lari dikejar-kejar seperti maling. Ihaha, aksinya. Memang kita bertiga maling, siapa tidak tahu bentak nenek itu sambil menyerahkan bungkusan sutra kuning kepada kakek tinggi besar yang disebut Aliong. Kakek Aliong agaknya tidak senang dengan tugas ini, akan tetapi karena kalah suara ia menerima juga bungkusan itu. Begitu bungkusan itu dipondongnya, tiba-tiba terdengar tangis anak kecil yang nyaring sekali. Eh eh, kau apakan dia? Sejak tadi diam saja, begitu kau sentuh lalu menangis kata si nenek tua mengomel. Wah, celaka. Kalau menangis seperti itu tentu kau akan menjadi tontonan di sepanjang jalan, kata AKWI. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan orang-orang di jalan? Bahwa anak ini anak selirmu? Ataukah cucumu yang kematian ayah bundanya? Namun Aliong sudah menggigil ngeri, agaknya semua bulu di badannya berdiri semua ketika ia merasa betapa anak kecil meronta-ronta dan menjerit-jerit keras. Cepat ia mengulurkan tangan ke depan, memberikan bungkusan itu kembali kepada Sam HWA sambil berkata, tidak baik, tidak baik. Dalam pondongan tangan halus dia diam saja. Tanganku kasar, tidak sehalus tanganmu, Sam HWA. Cih, omongan tua bangka tak bermalu kata Sam HWA dengan muka agak merah sambil menerima kembali bungkusan sutra kuning yang ternyata berisi seorang anak kecil itu. Hahaha. Bukan karena tanganmu kasar, Aliong, melainkan bau keringatmu yang terlalu keras sehingga anak itu tidak tahan AKWI menggoda. Suling emas mengenal tiga orang ini sebagai pelayan-pelayan Kong Loh Seng Jin. Setelah ia mendengar percakapan mereka, ia menjadi kaget sekali. Sam HWA si nenek tua tadi menyebut pangeran cilik yang harus diantarkan kepada Oja. Keonaran apalagi yang akan dilakukan Kong Loh Seng Jin dan anak buahnya. Mereka itu bicara tentang pengejaran. Tak salah lagi, tentulah mereka bertiga menculik pangeran kecil itu dari dalam istana raja atas perintah Kong Loh Seng Jin yang berwata aneh. Teringat akan percakapan rakyat yang memuji-muji kaisar baru dari kerajaan Seng, suling emas segera mengambil keputusan untuk menolong anak kecil itu. Dengan gerakan ringan sekali suling emas melompat dan melayang keluar dari tempat sembunyinya, tangan kirinya langsung menerjang dengan serangan maut ke arah kepala Sam HWA. Serangan ini sengaja ia lakukan dengan pengorahan tenaga sehingga terdengar suara angin bersiut menyambar. Sam HWA terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silap pandai, maklum ia bahwa bayangan yang menyambar dan menyerangnya ini melakukan serangan maut yang berbahaya. Maka cepat ia membuang diri ke belakang sambil mengangkat tangan kanan melindungi kepala. Akan tetapi pada saat itu, bocah yang dipondongnya telah diserobot penyerang itu yang menggunakan tangan kanan menotok pundaknya lalu merampas bungkusan sutera kuning. Tak dapat Sam HWA mencegah perampasan ini karena totokan pada pundak itu melumpuhkan lengan kirinya yang memondong. Di lain saat, suling emas sudah melompat ke belakang, bocah dalam selimut kuning itu dalam pondongannya. Bocah itu menangis lagi, lebih nyaring daripada tadi. Kembalikan anakku Sam HWA memekik marah. Setelah melihat bahwa yang merampas bocah itu bukan seorang pengawal istana, melainkan seorang bocah laki-laki muda berpakaian seperti sastrawan, Sam HWA tidak ragu-ragu untuk mengakui pangeran cilik itu sebagai anaknya. Aliong dan AKWI juga melangkah maju dengan sikap mengancam. Kurang ajar, berani sekali kau merampok anak orang di tengah jalan? Suling emas tersenyum mengejek. Bidi Sam HWA, kau yang sudah nenek-nenek mana mungkin mempunyai anak yang masih begini kecil? Paman Aliong dan Paman AKWI, sesungguhnya siapa yang merampok anak orang? Kalian bertiga ataukah aku? Aku tidak merampok pangeran kecil ini, melainkan hendak mengembalikannya di tempat yang semestinya, yaitu di dalam istana. Tentu saja tiga orang tua itu kaget sekali. Tiga buah nama tadi adalah nama kecil mereka, yang hanya mereka ketahui, tak pernah diperkenalkan keluar. Bagaimana orang muda ini bisa mengenal mereka? Biarpun mereka bertiga itu kini bekerja sebagai pelayan, namun sesungguhnya mereka bukan orang biasa. Aliong dan AKWI adalah bekas perwira-perwira tinggi di bawah Kong Lo Seng Jin, sedangkan Sam HWA juga seorang ahli silat tinggi, janda seorang panglima seangkatan dengan dua orang temannya itu. Mereka ini tetap setia kepada Kong Lo Seng Jin. Karena maklum bahwa orang muda itu sudah mengetahui rahasia mereka, maka Sam HWA yang lebih pandai bicara segera bertanya, orang muda, siapakah kau yang berani mencampuri urusan pribadi kami? Andai kata benar kami menculik seorang pangeran kecil, apa sangkut pautnya hal itu denganmu? Bidi Sam HWA dan kedua Paman Aliong dan AKWI kukira tidak perlu lagi berpura-pura. Kalian bertiga sudah pernah bertemu denganku, hanya agaknya kalian sudah lupa lagi. Akan tetapi aku tahu bahwa kalian adalah anak buah Kong Lo Seng Jin, dan bahwa anak itu adalah seorang pangeran yang kalian culik dari istana atas perintah Kong Lo Seng Jin. Secara pribadi memang urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan aku, akan tetapi setelah mempelajari ilmu, apa gunanya kalau tidak untuk menumpas perbuatan buruk? Aku tidak ingin bermusuh dengan kalian yang pernah bersikap baik kepadaku, akan tetapi aku pun tidak bisa membiarkan kalian menculik anak orang semaunya. Apalagi untuk dibawa ke depan Kong Lo Seng Jin yang kejam. Aku harus mengembalikan anak ini kepada orang tuanya. Sejenak tiga orang tua itu tertegun, terbelalak dan tidak dapat bicara saking kaget dan herannya. Akhirnya Sam Hwa bertanya, suaranya agak gemetar, siapakah kau? Pengawal istana? Siapa? Suling emas menggeleng kepala dan tersenyum. Kalian sudah terlalu tua sehingga pikun. Mengapa masih mau saja diperalat Kong Lo Seng Jin untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Seyugianya orang-orang setua kalian ini menenteramkan pikiran membersihkan hati menanti kematian. Eh, bocah gila. Lancang mulutmu bentak aliong sambil melangkah maju. Tak peduli ia pengawal atau bukan, anak itu harus kita rampas kembali. Serbu bentak pula akawi sambil menggerakkan tongkatnya. Karena merasa bahwa rahasia mereka telah terbuka dan jelas bahwa orang muda itu tidak mau mengembalikan pangeran kecil yang mereka culik, tiga orang ini serentak menyerang suling emas dengan gerakan yang dasyat. Sambil menyerang mereka berusaha merampas anak kecil dalam pondongan suling emas yang masih terus menangis keras. Kalau AKWI mempergunakan senjata tongkat, aliong dan Sam Hwa masing-masing menggerakkan sebatang pedang tipis. Serangan mereka cepat dan mengandung tenaga yang hebat. Namun tiba-tiba mereka terkejut dan menjadi silau pandang matanya oleh sinar kuning emas yang bergulung-gulung dan melingkar-lingkar. Dalam saat berikutnya serbuan tongkat dan dua batang pedang sudah terlempar jauh dan ketiga orang anak buah Kong Loh Senjin itu terpekik kesakitan, melompat mundur dan memegangi tangan kanan yang terasa kaku nyeri dengan tangan kiri. Terbalalak kagum mereka berdiri memandang suling emas yang kini berdiri dengan tangan kiri memondong anak kecil, tangan kanan memegang sebatang suling yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Suling emas hampir berbarang mereka berseru ketika melihat suling itu. Sebagai pembantu-pembantu kepercayaan Kong Loh Senjin, tentu saja mereka mengenal benda ini yang selalu berada bersama sastra Wan Chiu Bun di Pulau Pek Chau Atul, biarpun mereka jarang datang ke pulau itu. Suling emas menjura sambil tersenyum. Memang itulah namaku, dan mengingat akan kebaikan mendiang adik W.E. Eng dan mendiang ibunya, biarlah ku habiskan sampai di sini saja kesalahpahaman ini. Selama tinggal setelah berkata demikian, suling emas berkelebat cepat, lari ke jurusan kota raja. Tiga orang tua itu bengong terlongong. Barulah kini mereka teringat bahwa orang muda yang sakti itu bukan lain adalah anak laki-laki yang pernah minta pekerjaan kepada mereka sekedar untuk makan. Anak laki-laki yang kemudian menjadi murid Kimo Tai Su yang kabarnya mampu mengimbangi kesaktian Kong Loh Senjin sendiri. Akan tetapi muridnya pendekar besar itu kini telah memiliki kepandayan yang luar biasa. Benar-benar tak pernah mereka menyangkanya. Karena maklum bahwa mereka bukanlah tandingan orang muda itu, mereka menganggap bahwa tugas mereka telah gagal dan kembalilah mereka ke pekcoa. Hati suling emas merasa lega ketika mendapat kenyataan bahwa tiga orang tua itu tidak dapat mengejarnya. Akan tetapi ia risau melihat anak kecil yang terus menangis dalam pondongannya. SSSS TTTT, diam. Diamlah, anak manis ia membuka selimut kuning itu sehingga terbuka dan tampak muka anak yang amat molek dan manis, yang kini mukanya merah karena banyak menangis. Metu yang bening itu memandang penuh selidik ke arah wajah suling emas. Nah, begitu anak baik, anak manis. Jangan menangis, ya. Ku bawa engkau kembali kepada ayah bundamu suling emas menarik muka manis dan ucapannya halus. Anak itu mengedip-ngedip, terheran, akan tetapi tidak menangis lagi. Anak berusia kurang lebih dua tahun itu agaknya dapat merasa bahwa ia berada dalam tangan yang aman. Belum juga sampai di pintu gerbang kota raja, serombongan penunggang kuda terdiri dari tujuh orang, berpakaian bagai pengawal-pengawal istana, membalapkan kuda keluar dari pintu gerbang. Ketika bersimpang jalan dengan suling emas, rombongan ini segera menahan kuda, lalu melompat turun dan berteriak kepada suling emas, Hei, hei, berhenti dulu. Suling emas berhenti, maklum bahwa pengawal-pengawal itu tentulah pasukan dari kota raja yang bertugas mengejar penculik pangeran. Ia bersikap tenang saja dan memondong anak itu di tangan kirinya, lalu membalikan tubuh menghadapi mereka. Kalian mau apa menahan orang berjalan? Tanyanya tenang. Tujuh orang pengawal itu memandang ke arah anak kecil dalam pondongannya dan serentak mereka berseru girang. Itu dia. Itu dia Seng Pangeran. Lihat pakaiannya, selimutnya. Pemimpin rombongan yang berkumis lebat segera melangkah maju, mukanya membayangkan kemarahan, keningnya berkerut-kerut, lalu membentak, Heh, orang muda. Engkau benar-benar berani mati menculik putra seribah ginda. Tak tahukah kau bahwa saat ini ratusan orang pengawal dan pasukan keamanan berpencar di seluruh tempat untuk mencarimu. Hayo kau lekas. SSS TTTT suling emas menggerakan bibirnya meruncing sambil menimang-nimang anak yang mulai menangis lagi itu. Ah, dasareng kau manusia kasar. Lihat, kalian membuat dia menangis lagi. Tidak tahukah kalian bahwa dia tidak suka akan suara berisik? Bersikaplah tenang agar jangan membuat dia takut. Seketika berubah sikap komandan pasukan kecil itu, ia memberi isyarat dengan tangan kepada anak buahnya agar tidak membuat gaduh dan dia sendiri pun melakukan perintah dengan suara bisik-bisik. Hal ini terjadi karena mereka ingat bahwa anak dalam gendongan orang muda itu adalah seorang pangeran, putra seribah ginda sendiri. Kalau anak itu menangis karena mereka dan hal itu terdengar oleh seribah ginda, tentu mereka celaka. Lucu sekali gerak-gerik mereka itu. Lebih-lebih ketika mereka melihat anak itu terus menangis keras, mereka menjadi bingung. Suling emas sendiri yang menimang-nimang dan menghibur-hibur, sampai penuh keringat mukanya. Bingung ia menghadapi seorang anak kecil yang rewan ini. Akhirnya, saking bingungnya, ia mengambil sulingnya dan meniup suling itu dengan tangan kanan. Seketika anak itu berhenti menangis. Dengan mete bening dan pipi basah air mete, anak itu memandang suling emas. Ketika suling emas meniup sulingnya dengan nada naik turun, anak itu tertawa. Suling emas gembira dan tujuh orang pengawal juga ikut tertawa. Kalian jangan banyak ribut. Aku justru hendak membawa pulang anak ini ke kota raja. Bukan aku penculiknya, melainkan tiga orang jahat. Aku berhasil merampas anak ini dari tangan mereka. Awas, jangan banyak ribut. Kalau kalian ribut-ribut lagi dan anak ini menangis, jangan tanya soal dosa lagi. Suling emas dengan gerakan sebarang memukulkan sulingnya pada sebatang pohon sebesar paha orang dan, pohon itu tumbang. Pucatlah wajah tujuh orang itu. Mereka mengangguk-angguk dan ketika suling emas melanjutkan perjalanannya ke arah kota raja, tujuh orang itu mengikuti dari belakang sambil menuntun kuda. Melihat betapa orang muda itu membawa seng pangeran benar-benar menuju ke kota raja, hati mereka merasa lengga. Selamat menikmati.